Intro Datanglah dari kelompok NII Kenapa saya bilang NII? Karena anak saya mengatakan NII Tolong jangan ganggu anak saya lagi Kenapa Bapak harus dipanggung ke murahan? Ya termasuk itu disana ada yang INPAC Pak Ios ini proses ketemunya sama perlima INPAC ini gimana? Ada yang nganali Bicara laporan disan saja Manakala mau ditabayun, mau dipontos Tidak para pihak, mereka tidak mau Sebanyak 59 warga di Garut, Jawa Barat Diduga dibayat oleh NII Negara Islam Indonesia Bahkan Kementerian Agama pun Menduga bahwa pola perekrutan Yang dilakukan oleh NII Di tengah warga Garut, Jawa Barat Melalui metode pengajian Bagaimana sebetulnya kronologis kejadiannya? Dan tentu bagaimana pula Perkembangan negara Islam Indonesia Atau NII di Indonesia? Kita akan temukan faktanya Bersama saya Gina Vita Munculnya negara Islam Indonesia Atau NII Di Garut, Jawa Barat Kembali menghebohkan masyarakat Di bulan Oktober 2021 Masyarakat Garut, Jawa Barat Kembali dihebohkan dengan munculnya Berita soal puluhan anak Yang diduga dibayat Masuk organisasi negara Islam Indonesia Di Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut, Jawa Barat Tak tanggung-tanggung Terungkap 59 anak Yang usianya masih di bawah umur Terperangkap masuk ke dalam organisasi ini Awal mula kasus ini terungkap Ketika salah satu orang tua Mendapatkan sang anak Mengalami perubahan perilaku Setelah mengikuti kelompok pengajian Di salah satu masjid Yang ada di Kelurahan Sukamenteri Tim Fakta mencoba menelusuri masjid Yang diduga menjadi tempat dibayatnya 59 anak untuk bergabung Kedalam negara Islam Indonesia Atau NII Konon masjid yang dijadikan Sebagai tempat pembayatan Adalah Masjid Al-Muhni Saat ini kita akan menuju ke masjid Tepatnya di wilayah Garut, Jawa Barat Yang diduga sebagai lokasi Pembayatan 59 warga Garut, Jawa Barat Yang diduga dilakukan oleh NII Kita akan temukan faktanya seperti apa Bagaimana aktivitas yang berlangsung sana Kita akan temukan faktanya Masjid ini terletak di Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut, Jawa Barat Tak mudah bisa sampai ke tempat itu Jalan setapak dan lorong gang yang panjang Harus tim fakta lalui Untuk bisa sampai ke Masjid Al-Muhni Lokasi masjid yang jauh dari permukiman warga Mungkin salah satu alasan Kenapa masjid ini dipakai Untuk organisasi terlarang Inilah Masjid Al-Muhni Yang seminggu terakhir ini Menjadi buah bibir warga Garut Benarkah Masjid Al-Muhni Dijadikan tempat Pembayatan 59 anak Untuk masuk negara Islam Indonesia Kita sudah sampai di Masjid Al-Muhni Pemirsa ini merupakan lokasi yang diduga Digunakan untuk pembayatan 59 warga Garut Oleh NII Negara Islam Indonesia Bagaimana sebetulnya awal mulai ceritanya Kita akan temukan faktanya Selamat siang Selamat siang Siang Assalamualaikum Pak Pria paruh bayah ini pun terkejut Dengan kedatangan tim fakta Yosi Ismail Pria inilah yang kesehariannya Menjadi pengurus Masjid Al-Muhni Yosi pun membanta Jika pembayatan 59 anak Masuk ke dalam negara Islam Indonesia itu Dilakukan di dalam masjidnya Yang sempat viral nih Pak Di media sosial Katanya masjid ini kan Diduga sebagai Tempat pembayatan 59 warga Garut Benar Pak Dirinya tak menamping Jika kegiatan yang dirinya lakukan Di dalam masjid ini Merupakan kegiatan pengajian Seperti biasa Keluarganya aja Di masjid Pak Enggak Enggak sampai sempat Ada yang di PR Tapi waktu itu Sempat ada Pengajian disini Yang 59 orang itu betul Pak? Enggak ada Enggak ada Yang 59 orang Jarang ada di masjid Tapi ini betul ya Masjid yang kemudian Disebut-sebut Atau viral itu Bener ya Pak ya? Iya masjidnya Masjid Jemaah juga Jemaah Penuduk masyarakat Yang penuduk Sekitar sini aja RW 07 Oke Kita boleh sambil ke dalam Yuk Pak yuk Saya lepas sepatu dulu Pak Disini emang biasa Enggak Enggak Apa Enggak ada tempat Pembayatan Enggak ada Dan kan orang-orang Saya kan dari sini Sebelum di masjid ini Sebelum di masjid ini juga Bisa dipanggil Merasa terkejut ketika pihak MUI Kabupaten Garut Meminta keterangan Perihal namanya masuk Kedalam catatan orang yang memberikan infat Waktu saya kemarin juga kan diundang sama MUI Sempat kaget Pak Iyos masuk di dalam ada daftar 58 orang atau berapa lebih itu kan disananya Termasuk saya Saya enggak tahu Sampai dipanggil saya ke kelurahan Sempat dipanggil ke kelurahan Sambil ke kelurahan Kenapa Bapak harus dipanggil ke kelurahan waktu itu Termasuk itu disana ada isilahnya yang infat Kalau infat saya yuk pernah infat Namun Iyos ternyata tidak pernah mengetahui Orang-orang yang meminta dirinya untuk memberikan infat Ketika kami bertanya soal kemana aliran dana infat tersebut Lagi-lagi jawabnya Iyos tidak tahu Yang mengejutkan adalah Iyos mengakui jika ada seseorang yang menyalankan dirinya Untuk berinfat di suatu tempat Infat seperti apa Pak gambarannya? Infatnya Iya kan Kalau istilahnya kan infat Itu kan sebagian harta yang diberikan kepada Allah Dan saya memberikan lagi Kepada orang yang membutuhkan Kalau infat begitu kenapa harus dipanggil? Apa yang salah dengan infat itu? Enggak dipanggil Enggak dipanggil Hanya daftar ada disana Mungkin untuk yang mendata infat Pak Iyos masuk Saya infat langsung Nah itu Dan dimasukkan jadi NII Jadi itu kan bingung Oh empat kali infat itu kemana Pak? Ada orang yang membawa berkasnya itu Saya langsung kasihkan ini infatnya Oke gini Pak pertanyaan saya Tadi kan Pak Iyos mengatakan bahwa Pak Iyos infat Ya kan? Kepada orang yang menerima infat itu Tapi kan Pak Iyos gak tau nih Gak tau Orang yang menerima infat ini dari mana Nah Pak Iyos ini proses ketemunya sama penerima infat ini gimana? Ada yang menali Orang warga sini atau gimana? Bukan Bukan Kalau Pak Iyos kalau mau infat ini ada orangnya Namun penolakan Yosi Ismet soal Masjid Al-Muhni Tidak pernah dijadikan sebagai tempat pembayatan Berbanding terbalik dengan pengakuan korban pembayatan Dari keterangan salah seorang anak yang menjadi korban pembayatan Yang dimintai keterangannya ketika dilakukan tabayun Di kantor kelurahan Suka Menteri Dirinya menegaskan Jika dirinya dibayat di dalam Masjid Al-Muhni Pertemuan yang dilakukan ini adalah lanjutan laporan dari salah satu orang tua Yang mengklaim jika anaknya ikut dalam bayat di Masjid Al-Muhni Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut Membenarkan jika jaringan negara Islam Indonesia masih ada di wilayahnya Nah ini bagaimana kemudian pihak MUI mendeteksi bahwa 80% ini adalah jaringan NII Ya, itu pertama yang kita tahu waktu kita terjun ke lapangan Kalau kita ceramah ada gerakan-gerakan melempar dan sebagainya Terus informasi dari masyarakat di situ Termasuk dari pengurus MUI Kecamatan, MUI Desa Termasuk dari Ormas Islam NU Muhammadiyah Dia selalu melaporkan kepada kami Masifnya jaringan negara Islam Indonesia di wilayah Garut Membuat semua pihak harus waspada akan berkelanjutannya jaringan ini MUI Kabupaten Garut pun merasa kesulitan Jika ketakutan dan ancaman masih menghantui sebagian masyarakat Kabupaten Garut Manakala ingin melaporkan tentang kegiatan yang diduga Merupakan jaringan negara Islam Indonesia yang ditemukan oleh warganya Dan tokoh-tokoh mereka sudah banyak yang diundang ke sini Untuk kantor MUI untuk ditabayun Cuma dia itu wajib taksi ya Praduga yang didugakan oleh kita ini Biasa enggak, tidak benar katanya Tapi di lapangan ada, ada gerakan pertemuan tengah malam Sebelumnya impak juga sudah berjalan Itu yang dideteksi oleh MUI Salah satu anak dari imam terakhir DITII Acing Mi'raj Sibawe mengatakan Bayat yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur Yang terjadi sekarang ini Sudah tidak murni lagi Untuk perjuangan negara Islam Indonesia yang sesungguhnya Kalau para pejuang Islam, para mujahid Dulu termasuk Pak Imam Itu murni untuk mendegakkan syariat Islam Mendegakkan hukum Islam Secara kafah lah gitu Dengan dilandasi ilmu dan keikhlasan tentunya Tapi yang terjadi hari ini Itu menjadi persaingan Jadi antara paksi-paksi yang lain itu Bergerombol masing-masing Dan mereka itu Orientasinya sudah bukan lagi Izul Islam wal muslimin Tapi lebih kepada material Kekuasaan Uang Termasuk bersaing Saling mana yang lebih banyak Yamaatnya Kan gitu Acing juga merasa khawatir Jika doktrin yang dimasukkan ke dalam Anak-anak yang dibayat ini Kedepannya akan menjadikan bibit radikal Di suatu hari nanti Pasca pertemuan di kantor Kelurahan Suka Menteri Kidi Wahyu pun telah diamankan oleh pihak Densus 88 Mabesport